Akhirnya yang tidak terpaksa, habis-habis sampai ini, sampai saat ini, karena akhirnya tidak panjang-panjang, sampai suhu. Itulah kesalahan pertama, dan kemudian disusul kasus-kasus lain-lainnya. Ungkap kekesalan di sosial media kali ini, Dewa Persik kesal karena nama besarnya dilakukan penipuan. Ada sosial media mengatasnamakan Dewa Persik real sesuai dengan nama Dewa Persik, namun ternyata itu memang bukan Dewa Persik. Akun sosial media tersebut menerima endorse, bahkan menerima uang jutaan, mengatasnamakan Dewa Persik, dan memanfaatkan nama Dewa Persik, orang tersebut melakukan penipuan. Tak ingin ada korban Dewa Persik pun membuat status di sosial media memperlihatkan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya, dan dirinya pun tak diam. Dewa Persik akan melaporkan orang-orang yang membuat nama dirinya melakukan penipuan. Yang di-upload juga beberapa, apa namanya, biasa lah setan-setan yang di-upload di story-nya. Kamu lihat nih ya, bukan Dewa Persik kalau gue gak bisa dapetin dulu. Kurang ajar ya, Dewa Persik.new. Oke, kamu sudah bermain dengan aku ya. Ada beberapa orang yang sudah meng-endorse nih akun nih, tuh ngati nih akun nih ya. Nah, apalagi yang di-upload yang jorok-jorok begini nih. Atas permasalahan ini bukan hanya nama Dewa Persik yang jelek, Dewa Persik pun menjuga kalau dirinya klaim rugi ratusan juta dari orang-orang yang sudah transfer uang untuk terima endorse Dewa Persik. Padahal selama ini Dewa Persik selalu berkuar-kuar, dirinya tak pernah terima endorse sosial media. Dewa Persik sebagai artis profesional dirinya menyaji, jadi bintang tamu, bahkan Dewa Persik menjadi juri di salah satu acara. Dewa Persik yang kini jualan tas branded di sosial media pribadinya dengan tegas kalau ini adalah akun peg yang menerima endorse atas nama Dewa Persik dan menerima uang jutaan rupiah. Belakangan ini Dewa Persik pun memang kerap ngamuk-ngamuk di sosial media terkait permasalahannya yang tengah berseteru dengan Nikita Mizani. Juga permasalahan ada akun sosial media yang mengatasnamakan Dewa Persik melakukan penipuan, terima endorse puluhan juta, namun orang tersebut bukan Dewa Persik atau manajemennya. Jangan lupa nonton! Jangan lupa nonton! Jangan lupa nonton! Jadi tinggal para host ya, walaupun memang yang mewakili cuma tiga orang ya, karena masalah sih, gak paham-paham. Itu kadewi hari ilmu. Hari ilmu beneran, hari ilmu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!